Intro Satu keluarga Korea Utara berhasil membelot dan memulai hidup layak. Hal itu terjadi setelah mereka terlibat dalam skema ilegal untuk mendapatkan pakaian dalam. Seorang ayah Han adalah seorang letnan kolonel yang bekerja di Taman Industri Kaesong pada tahun 2008. Seiring waktu Han mulai melanggar kebijakan ketat negara, dilarang berteman dengan orang selatan. Beberapa tentara di bawah komando Han memiliki orang tua yang bekerja di petak ginseng Kaesong. Han meminta mereka untuk membawa beberapa ginseng ketika kembali dari liburan. Kemudian Han menjual ginseng pada orang Korea Selatan dengan imbalan pakaian dalam. Untuk diketahui, persediaan pakaian dalam sangat sedikit di Korea Utara. Han mengirim pakaian dalam itu untuk putrinya yang bernama Han Ok di Pyongyang. Rupanya Han melihat peluang bisnis dan mulai mengirim pakaian dalam ke Korea Utara. Oleh Han Ok, pakaian dalam tersebut dijual kepada teman-temannya dan mendapat keuntungan besar. Tapi Han Ok curiga bahwa dia sedang dimata-matai oleh pihak berwenang. Han Ok, ibu dan saudara laki-lakinya pun melintasi perbatasan ke China diantar oleh pacarnya yang sopir militer. Untungnya, penjaga perbatasan percaya bahwa mereka adalah keluarga komandan tentara. Beruntung, keluarga itu akhirnya berhasil sampai ke Thailand. Namun, Han tidak tahu apa-apa tentang rencana putrinya. Saat Han pulang, rumahnya sudah kosong. Beberapa bulan kemudian, Han bekerja di sebuah proyek penebangan di Rusia. Di sana, putrinya mengabarkan bahwa mereka masih hidup dan sehat di Seoul. Han lalu memutuskan untuk meninggalkan karir militer dan menyeberang. Han menerima bantuan untuk melakukan perjalanan ke Thailand. Tahun berikutnya, Han dan 29 pembelot Korea Utara lainnya diterbangkan ke Korea Selatan. Di sana, Han mendapatkan uang membeli tanah pertanian untuk keluarganya di Seoul. Han menerima bantuan dan menerima bantuan dan menerima bantuan. dan menerima bantuan dan menerima bantuan.